Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung II Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 di layah Kodim 0718 Pati dilaksanakan di lapangan Desa Wates Haji, Kecamatan Puncak Wangi, Kamis Pagi. Pembukaan secara resmi oleh Bupati Pati Haryanto selaku Inspektur Upacara. Juga dihadiri oleh Dandim Pati Letgol Arief Dermawan, Kapolres Pati AKBP John Wesley Haryanto, Ketua PKK Kabupaten Pati, Ketua Dermawan Ita Kabupaten Pati, Ketua Persid Kabupaten Pati, Ketua Bayangkari, Satpol PP Pati, Linmas, dan anggota Pramuka. Bupati Haryanto yang membacakan sambutan dari Gubernur Jawa Tengah mengatakan, TNI Manunggal Membangun Desa menjadi program terpadu antara TNI dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah. Harapannya, kesejahteraan masyarakat di daerah juga akan meningkat. TMMD juga bertujuan sebagai upaya mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Tema yang diambil dalam TMMD ini adalah bersama TMMD membangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada akses itu, kita biasanya lewatnya adalah tengah hutan. Juga memakan waktu yang cukup panjang, sampai dengan belak-belak. Itu saja kalau pada musim semacam ini, musim kemarau. Kalau musim penghujan tidak bisa dilewati, harus muter jalannya. Kalau itu lewatnya lumbung emas tadi, juga lewat tengah hutan. Sama, jadi memang desa ini adalah desa dilingkari oleh hutan dan kebetulan terpentil dan memang desa juga tidak mampu. Menurut Bupati, program TMMD ini harus disukseskan bersama. Program TMMD dapat terlaksana dengan baik apabila adanya gotong royong dan kerjasama yang saling mendukung dari semua unsur yang terlibat baik TNI, Polri, PEMDA maupun masyarakat. Keharmonisan dan kebersamaan ataupun kemanugalan TNI dengan rakyat telah menjadi salah satu pilar untuk tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia dan merupakan suatu kekuatan yang sangat dahsyat untuk mengatasi berbagai PR bangsa seperti kemiskinan, pengangguran, pembangunan SDM, dan lain-lain. Bupati juga mengatakan program TMMD kali ini dilaksanakan di dua desa yang lokasinya jauh dari wilayah Pati Kota. Dua desa tersebut yakni Desa Wateshaji, Kecamatan Puncakwangi dan Desa Puncau, Kecamatan Dukuh Seti. Ada pun sasaran kegiatan fisik di dua desa dan dua kecamatan ini adalah di Desa Wateshaji, pengerasan jalan desa dengan ukuran 900 x 3 x 0,15 meter dan sasaran tambahan bedah rumah tidak layak guni dua unit. Sedangkan di desa Puncau, sasaran pokok adalah pengaspalan jalan dengan ukuran 1000 x 2,5 x 0,025 meter dan sasaran tambahan pembuatan gorong-gorong ukuran 4 x 2,5 meter, pembuatan pos kamling, dan dua unit rumah yang tidak layak guni. Tim Liputan, Cahaya TV